dan semua kegiatan dakwah NU dari tingkat pusat sampai ke daerah maka dengan hadirnya media-media yang dimiliki oleh NU maka arus informasi telah diwarnai oleh konten-konten Islam yang ramah dan menyejukkan dengan tagline lembaga dakwah BNU yaitu dakwah ramah dakwahnya Ahli Sunnah dan Jamaah kalau dulu media sosial dikuasai dengan konten-konten yang sangar maka sekarang telah berubah dengan wajah Islam yang berbinar tentu saja ini tidak cukup kita harus mempunyai platform digital yang mampuni yang mampu dan bisa bersaing dengan platform digital lainnya dalam mengkoordinasi konten-konten dakwah digital NU maka hadirnya Muslim App yang merupakan startup aplikasi keislaman karya anak bangsa ini hadir untuk melayani kebutuhan umat Islam Indonesia dalam hal beribadah maupun aktivitas sosial lainnya termasuk menyajikan pembelajaran keislaman dengan mendepankan Islam wasatiyah toleran dan damai maka dengan kerjasama antara LDP BNU dengan Muslim App ini diharapkan dapat menggairahkan semangat dakwah para kiai-kiai NU khususnya kiai-kiai yang berada di lembaga dakwah BNU selain itu media-media yang ada di BNU dapat bersinergi antara media yang satu dengan media yang lainnya dengan memanfaatkan Muslim App jadi dengan demikian kalau kemarin kita menyadari bahwa semua pengurus lembaga dakwah punya konten sendiri-sendiri kemudian segala macam sekarang sudah ada medianya tinggal kita mau berjuang saja mau berusaha untuk klik saja Insyaallah kesejahtera pun akan mengikuti Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang beriman itu adalah orang yang mau hijrah tapi hijrah disini bukan hijrahnya persisara bukan hijrah disini minadzuluma min sifatin madmumah ilah sifatin mahmudah mau berjuang berusaha agar sifat-sifat yang buruk ditinggalkan meraih sifat-sifat yang baik saja kemudian wajahadu dan mau berjuang bi'amwalihin untuk ekonomi nah ini makanya kalau sekarang ini ada kerjasama LDPBNU dengan Muslim App Insyaallah ini adalah salah satu solusi yang ditawarkan kepada para pengurus mudah-mudahan kita betul-betul semangat dan kita mengapresiasi Bob kalau gak gitu ini zaman era pandemi ya Insyaallah mungkin cepat habis sebarang selesai mudah-mudahan tapi kalau ini nanti akan berkelanjutan waduh kita gak bisa berkelanjutan lagi mungkin hanya itu sempetan dari saya mudah-mudahan kerjasama ini akan membawa manfaat barokah wabil khusus para peraduat para kiai-kiai nahdlatul ulama sekian saja dari saya wallahul mu'afiq ilaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 mou selamat menikmati 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 dengan hadirnya muslimapp.id umat islam indonesia mendapatkan referensi keislaman yang baik dalam beribadah, berfikir bersikap dan hidup bermasyarakat, kemudian bersama-sama menghadirkan islam indonesia yang moderat, toleran dan damai kepada umat muslim dimanapun berada saya merekomendasikan untuk mendownload aplikasi muslimapp.id di playstore atau di appstore sekali lagi selamat kepada muslimapp.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh boleh berikan tepuk tangan untuk muslimapp.id terima kasih telah menonton! 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 Bahkan jalan kita untuk meneruskan sekaligus melakukan sebuah transformasi besar agar kita bisa berubah dari masyarakat yang gelap menuju masyarakat yang terang-benderang. Sebagaimana Al-Quran disebutkan, Ud'u'ilasabili rubdika bil-hikmati wal-mu'idotil hasanah. Seru dan ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil-hikmah dengan cara-cara yang penuh dengan kebijaksanaan dan nasihat-nasihat yang baik. Saya ingin menunjukkan satu contoh bahwa era transformasi digital ini adalah betul-betul era yang memotong. Ketika tahun 2015, saya diminta oleh Ketua UMBNU, Prof. Nd. Haji Said Agel Siroj, untuk menjadi Sekjen NU, salah satu lembaga yang saya ajak diskusi khusus dalam konteks menyongsong era digital ini adalah Lembaga Amil Zakat Infarkt Sodako NU, Lajisnu. Ketika tahun 2015, saya tanya waktu itu, AYANH, sama teman-teman Lajisnu ini, berapa total perputaran dana yang dikelola oleh Lajisnu pada tahun sebelumnya? Waktu itu disampaikan hanya 500 juta saja. Bisa nggak kita bayangkan organisasi sebesar NU yang oleh LSI disebut kita memiliki anggota lebih dari 102 juta, dana pengumpulan zakatnya setahun itu hanya 500 juta rupiah saja. Mungkin di tempat langia lain, di Jawa Timur, sangat mungkin menembus angka, katakanlah, 1-2 miliar. Tetapi itu tidak tercatat dengan baik. Lalu saya sampaikan kepada teman-teman Lembaga Amil Zakat Infarkt Sodako NU, sekarang tidak zamannya lagi, kita cetak brosur, datang ke masjid-masjid. Pertama, cetak brosur itu memerlukan biaya. Yang kedua, mengirim orang mendatangi masjid-masjid itu juga memerlukan bensin. Cetak brosurnya perlu uang, transportasi bensinnya juga perlu uang. Saya ingin menunjukkan era yang luar biasa canggih ini. Ini ternyata kalau kita cerdas memahami situasi, ini kita bisa melakukan transformasi, kita bisa mengubah masalah menjadi masalah. Kalau kita cerdas menghadapi situasi ini, kita bisa menjadikan kesempitan ini menjadi kesempatan. Kalau kita cerdas menghadapi situasi ini, bahkan bisa menjadikan tantangan menjadi dentengan. Nah, kemudian saya mengajak teman-teman Lajisnu ini, saya sampaikan, coba sekarang cari anak-anak milenial. Kita gaji saja mereka sebulan berapa, kita ambil tiga orang, cari anak-anak yang ngerti info dan video grafis. Lalu, bukalah akun-akun di sosial media, baik itu melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Twitter, melalui YouTube dan seterusnya. Saya sampaikan, kita memiliki begitu banyak buzzer-buzzer, atau buzzer-buzzer, yang dimungkinkan untuk melakukan apa yang disebut sebagai kapitalisasi gerakan mengajak warga NU untuk berzakat. Apa hasilnya? tahun 2018 Lajisnu berhasil mengumpulkan 200 miliar rupiah dari 500 juta. Bahkan di tahun 2020, secara akumulatif, kita sudah menembus angka 1 triliun lebih. pengumpulan untuk dana COVID-19 kemarin saja sudah menembus angka 600 miliar lebih. maka untuk itu, Bapak-Ibu dan sekalian, ini sebuah tantangan yang luar biasa. Ekonomi kita juga sudah bergerak kepada ekonomi digital. Saya punya kawan di perbankan, saya tanya, berapa transaksi perbankan yang sudah migrasi dari konvensional, orang datang ke bank, kemudian beralih kepada online. Disampaikan, sudah 90 persen. Ekonomi kita sudah bergerak menuju ekonomi digital. Pendidikan kita sekarang sudah mengenal apa yang disebut sebagai pendidikan jarak jauh. Bahkan dalam bidang keagamaan, kita juga sudah mengenal dakwah virtual yang kalau kita semuanya keluarga besar EU tidak menjadi bagian penting dalam percaturan yang sangat baru ini, maka kita hanya akan menjadi objek saja. Saya sering menyampaikan dalam diskusi-diskusi dengan teman-teman LDNU, bahwa seorang da'i milenial yang punya jutaan followers itu hari ini itu jauh lebih memiliki keterpengaruhan terhadap umatnya dibandingkan seorang ulama yang tidak tersentuh dengan sosial media. maka tugas LDNU ini memberangkatkan, membuat lapangan, membuat sebuah transformasi besar agar dakwah dan ajaran-ajaran dari para ulama, para kiai kita ini betul-betul sampai ke kalangan generasi milenial. karena tahun 2025 yang akan datang hampir 70% penduduk Indonesia ini akan dipenuhi oleh generasi milenial. Bayangkan kalau kayak Agus Salim ini LDNU tidak memiliki platform digital dalam dakwahnya tentu generasi milenial yang akan 70% memenuhi penduduk Indonesia ini mereka akan lari kepada ajakan-ajakan dari kelompok-kelompok yang lain yang tentu kita semua tidak tahu apakah ajaran-ajaran mereka ini mengajak kepada perdamaian atau mengajak kepada permusuhan. Maka dalam konteks itu saya ingin mengajak sekali lagi kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini apa yang dilakukan oleh LDNU bersama muslimabs.id ini adalah sudah tepat di jalan yang benar. bahkan saya kira tiga tahun yang lalu ya saya pernah diskusi dengan kayak Agus Salim Pak, Bu mohon maaf ini disini juga ada kayak misbah juga disini ya ada ya kayak milenial sekarang ini biasanya pakai serun dan tongkat sekarang tongkatnya gak ada ya tergantung audiensnya ini kalau audiensnya milenial tongkatnya dibuang ini tapi kalau audiensnya banyak muslimat tongkatnya dibawa lagi nih tiga tahun yang lalu saya pernah menantang kayak Agus Salim kalau gak dua tahun tiga tahun ya dulu kita itu punya tradisi Pak, Bu kalau ada pengajian istiqofah harlah dan seterusnya selalu yang namanya pengarahan masa itu kita menggunakan bis betul-betul padahal satu bis itu berapa lalu nasib bungkusnya berapa sehingga kalau kita membayangkan mau memenuhi jamaah di masjid istiqlal itu sudah bisa kita hitung berapa anggaran yang mahal sekali untuk melakukan sebuah kegiatan nah saya pernah dicoba ini konteks masih milenial ya saya pernah mengajak kayak Agus Salim waktu itu kayak kita bikin acara hari santri di masjid Hashim Ash'ari saya akan bantu syaratnya satu apa itu pengarahan masa tidak lagi kita keluarkan biaya transportasi kayak Agus Salim kaget loh nanti orang datangnya pakai apa makannya pakai apa saya sampaikan datangnya pakai facebook saya bilang datangnya pakai instagram datangnya pakai social media waktu itu kayak Agus masih belum terlalu percaya lalu saya sampaikan ke teman-teman Bazar NU untuk memposting acara yang kita gelar waktu itu hari santri di masjid Hashim Ash'ari hasilnya luar biasa seluruh masjid isinya penuh oleh jamaah yang ketika saya survei satu persatu mas mbak datang kesini melihat undangan dari mana semuanya undangan dari social media lalu setelah berhasil dengan misi pertama kayak Agus saya panggil lagi kayak sudah lulus ujian pertama sekarang naik ujian kedua apa itu kita bikin acara di istiqlal ya kemuden saya sampaikan lagi kepada lagi Agus Salim jadi kita bikin acara maulid Akbar di masjid istiqlal syaratnya satu tidak ada anggaran yang keluar untuk pengerahan masjah lagi-lagi Agus Salim tanya caranya bagaimana caranya kita menggunakan sosmed dan ternyata Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah LDNU telah lulus ujian, sekarang kalau kegiatan-kegiatan acara di masjid dimanapun, tidak pernah ada anggaran satu ribiah pun untuk pengerahan masa, karena kita menggunakan sosial media. Artinya apa? Artinya kita sudah mulai cerdas menghadapi situasi dan perkembangan zaman. Maka waktu itu saya mengajak kepada seluruh khususnya warga NU, ini kan disiarkan juga secara langsung oleh TVNU dan nanti oleh berbagai macam jejaring yang ada, saya mengajak, ayo kita download aplikasi muslimapps.id. Saya sendiri Alhamdulillah tadi sudah mendownloadnya di App Store. Mohon maaf kayak Agus Salim, handphone saya beda dengan Pak Kayak Agus Salim. Kayak Agus Salim handphone-nya kayaknya antas Samsung ini. Beres nanti setelah puasa kita lihat nanti. Jadi, setelah kita mendownload ini, baik di App Store maupun di Play Store, mari kita download aplikasi muslimapps.id ini. Maka kita akan mendapatkan begitu banyak informasi keagamaan, begitu banyak ilmu yang bisa kita manfaatkan, yang menjadi panduan kita dalam kehidupan keseharian. Mudah-mudahan muslimapps.id ini nanti bisa kolaboratif, ya, ayah NH, dengan platform-platform yang ada di lingkungan NU. Karena sebetulnya di era sosial media ini kita tidak mengenal yang disebut persaingan. Yang ada adalah kolaborasi. Di lingkungan NU juga sudah hadir ada NU online, ya, juga ada Kartanu. Mari saya ajak kepada muslimapp untuk kolaboratif. Kita songsong era revolusi 4.0 ini menjadi bagian dari upaya kita untuk bersama-sama menjadikan Indonesia tetap sebagai negara yang dan masyarakatnya saling menghormati antara satu dengan yang lain. Demikian dan kita harapkan muslimapp ini terus dapat berkembang, sehingga kita tidak lagi, apa namanya, mengunduh aplikasi-aplikasi ini ke tetangga. Selama ini kan kita mengunduh aplikasi-aplikasi keagamaan ini justru bukan yang asli Indonesia. Dan saya jamin muslimapp.id ini adalah karya anak negeri Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, sila maaf. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa download muslimapp.id sekarang juga. Dan juga acara keren ini disiarkan langsung di TVNU, PMI TV dan juga CAO Masker Management. Dan kita punya satu hal yang spesial lagi nih, Dinda. Apa tuh, Kak? Ada. Kita akan menyaksikan namanya High Tech Performance. Wah, boleh tepuk tangan dulu ini pemirsa semuanya. Karena ini sangat spesial di penghujung acara kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita sambut. This is High Tech Performance! Terima kasih telah menonton! 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 Ayah NH dan juga Kiai Haji Agus Salim Untuk dapat naik ke atas panggung Dan juga untuk dapat menekan tombol pada layar Kami persilakan Ayah NH dan juga Kiai Agus Salim Berikut adalah launching muslimad.id Boleh berikan tepuk tangan yang lebih meriah Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung Sekretaris Jenderal PBNU untuk turut foto bersama Dan juga keimanan kami persilakan Dan juga kepada CEO muslimad.id Bapak Rahmat Isdiawan Saya boleh menghadap ke kamera Mulai tepuk tangan sekali lagi yang meriah Untuk muslimad.id Dan juga lembaga dakwah pengurus besar Nadatul Ulama Baik Bapak dan Ibu Kamu cawan terima kasih Dan dengan ini muslimad.id Resmi bekerja sama dengan Lembaga dakwah pengurus besar Nadatul Ulama Kita doakan bersama Semoga muslimad.id Sesuai dengan harapan kita semua Bisa bermanfaat Mendatakan berkah untuk seluruh umat muslim di dunia Baik Bapak dan Ibu Demikianlah rangkaian acara kita Pada hari ini Atas nama seluruh panitia penyelenggara Kami mengucapkan terima kasih Saya Wulan Sari Aliatus Waliha Dan saya Adinda Islam ya Mohon pamit diru diri Wungu'l mu'afiq illa kwamit ori Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pesantren Lembaga pendidikan keagamaan tertua di Nusantara Telah mencetak kader-kader ulama Para santri Generasi penerus bangsa Tiap hari belajar dan mengaji Pandemi Tidak bisa dihindari Menyentuh para santri Santri-santri pun dipulangkan Karantina mandiri Pesantren didisinfektasi Protokol kesehatan diterapkan Rapid dan swab test dilakukan Mari bersama wujudkan Santri Sehat Indonesia Kuat Pesantren didisinfektasi 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 Terima kasih.